Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Miyagita, kali ini aku akan membahas pilih kartu kamu di mata dia sekarang oke teman-teman, yang selalu stay tune di channelku, thank you semua supportnya, semua komen, semua like, thank you dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Miyagita oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu, ya disini, kamu di mata dia sekarang, dianya boleh siapa aja yang kalian lagi pikirin sekarang ya kamu di mata dia sekarang, kamu di mata dia sekarang, pal nomor 1 oke, disini ada castle ya oke untuk pal nomor 2, kamu di mata dia sekarang, pal nomor 2, oke disini ada swords oke untuk pal nomor 2 untuk pal nomor 3, kamu di mata dia sekarang red oke jadi disini ada pal nomor 1, 2, dan 3 oke jadi aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang, kamu lagi kayak ada di masa kayak perubahan, ya ada something yang secara internal kayaknya banyak terjadi di dalam kehidupan kamu kayaknya lagi ngadepin semacam cobaan, rintangan entah itu secara internal ataupun eksternal ya kamu kayaknya lagi dihadepin sesuatu hal yang menurut dia itu apa nih, kayak ada semacam permasalahan-permasalahan gitu dan sebenarnya tuh aku ngerasanya gak cuma dari eksternal aja sih, tapi secara internal jadi kayak eksternal mungkin kalian lagi dihadepin dengan banyak orang yang lagi gak support misalkan seperti itu atau inner circle tidak mendukung atau ada permasalahan-permasalahan lain terkait tentang kerjaan atau lingkungan ya ataupun memang keadaan gitu jadi ada hal yang gak kayak gak sesuai dengan keinginan kalian sekarang ya jadi kamu lagi ngadepin dan struggling ngadepin itu semua ada juga yang secara internal juga yang aku rasanya dimana kayaknya udah banyak hal kayak kegundahan atau hal di dalam diri kamu tuh kayak mau explode gitu kayak ada badai di dalam diri kalian tuh yang kayaknya sudah mulai mencapai titik akhir jadi bukan lagi memuncaknya nih ini kayak lagi di akhirnya sudah selesai gitu kayak sudah me... apa ya sudah selesai masa-masa beratnya kalian dari yang kemarin kalian udah lewati gitu yang aku lihat dan kalian disini kayak semacam apa ya bisa me... apa ini ya kayak bisa melewati itu semua dengan dignity dengan kehormatan, dengan prestasi, dengan hal yang kalian bisa pertahankan di dalam diri kalian sendiri yang memang ya memang itu punya kalian gitu menurut dia dan kalian memang worth it untuk dapetin itu jadi aku ngeliat disini kamu bisa berhasil ngadepin itu semua gitu di matanya dia sekarang dan ini kayak udah semacam tahap akhir kalian kayak tinggal apa ini ke fase selanjutnya yang aku lihat kayak gitu jadi disini dia ngeliatnya kamu udah gak banyak marah-marah lagi mungkin ya gak banyak ngeluh lagi gak banyak jerit-jerit lagi tapi kamu udah kayak ya udah ngelewatin itu semua gak perlu ada yang dipermasayan lagi gitu loh jadinya aku ngeliatnya kamu di mata dia sekarang ya entah apa yang terjadi sama kalian ya oke kita akan mulai disini ya untuk pahal nomor satu pahal nomor satu ya kamu di mata dia sekarang disini ada castle it's time for healing not war jadi disini ada angka 30 mungkin angka yang signifikan untuk kamu mungkin ini angka tanggal bisa umur kalian bisa tanggal lahir kalian bisa gitu ya atau tanggal yang signifikan untuk kalian ya atau mungkin lucky number ya jadi kamu di mata dia sekarang itu kayak lagi sudah menghadapi banyak hal yang gak sesuai ya yang tadi aku udah bilang disini kamu tuh kayak lagi habis tempur gitu entah apa yang kalian lagi hadapin ya di kehidupannya kehidupannya kalian dan disini dia ngerasa ya kamu di mata dia sekarang memang butuh proses kayak netralisir dari semua hal itu kayak ibaratnya kalau lagi namanya perang gimana sih kan banyak pergumulan ya atau pergulatan di dalam diri ya secara mental itu juga lagi masih siap apa ini yang kayak saya gak mau bacok gitu kan secara emosi masih belum stabil jadi kamu di mata dia sekarang lagi di fase dimana kamu memang butuh healing dulu gitu kayak butuh waktu dulu sendiri butuh untuk nge-rebuild hidup kamu butuh kayak waktu untuk introveksi ataupun berdamai dengan diri kamu sendiri jadi kamu di mata dia sekarang itu sebenarnya lagi ada di proses dimana lagi gak butuh dia lagi butuh energi kamu malahan untuk diri kamu sendiri gitu dan disini kamu di mata dia sekarang udah kayak gak mau apa ya terlalu ngurusin hal-hal yang di luar di dalam diri kalian kayak mungkin sebelumnya kamu banyak kayak ngurusin orang atau nurture orang-orang nah yang sekarang kamu tuh kayak ibaratnya lagi pengen nurture diri kalian sendiri ya dan gak mau kayak terlalu banyak apa ya dikumpu-kumpu sama orang lain dulu atau ya berdebat dengan orang lain atau apapun lah gitu kalian kayak belum punya energi lagi lah untuk ngurusin itu semua lagi gitu dan disini aku ngeliatnya kamu di mata dia sekarang tentunya kamu sosok yang sangat kuat ya sangat mentalnya sangat kuat sosok yang bener-bener menurut dia tuh udah tawa kal sih ngejalanin kehidupan tapi bukan berarti pasrah jadi kamu masih tetap terus menggenggam kayak semacam harapan ya kalau kamu lihat disini dia menggenggam ya menggenggam something nih disini tanah gitu yang ibaratnya dia yakin kok bisa nge-rebuild semua hal yang udah hancur ini gitu jadi kamu di mata dia sekarang tuh kayak meskipun ibaratnya belum ada modal lagi kalau misalnya ini terkait tentang bisnisnya meskipun yang kemarin bisnis aku udah out-outan gak ada modal lagi gak ada apa aku yakin kok bisa nge-rebuild ini lagi dari awal aku yakin gitu jadi meskipun yang mereka lihat kamu kayak punya tekad aja masih belum punya banyak hal yang ibaratnya kamu punya setelah apapun yang terjadi kemarin habis-habisan mungkin ada yang apa ini ya gak profit ya mungkin ada kebangkrutan atau ada hal yang akhirnya hilang dari kamu itu banyak gitu kerugian yang kamu akhirnya dapatkan kamu disini kayak orang yang punya tekad untuk bisa nge-rebuild itu lagi dan kamu sangat yakin sama diri kamu sendiri gitu ya meskipun kalau kamu lihat secara mukanya disini juga muka orang lagi sedih sebenarnya sedih dengan apa yang udah dilalui tapi tetap kuat dengan genggaman tangannya kalau kamu lihat disini dua-duanya kepalan tangan dan dia tetap berdiri tegak di keadaannya out-outan disini dan disini bajunya pun sebenarnya warnanya juga warna-warna cerah dimana dia yakin terhadir dirinya bahwa nanti akan ada something yang bagus untuk bisa di-rebuild kembali di keadaan yang sudah carut-marut seperti ini di lingkungan atau di kehidupan kalian gitu jadi kamu dimatain dia sekarang kayak sosok yang independen sosok yang yakin sama diri kamu sendiri sosok yang pantang menyerah sosok yang benar-benar apa ini ya seorang pemimpi sih menurut aku ya dreamer dimana kamu sudah siap untuk mewujudkan mimpi kamu jadi kenyataan itu hebat ya kamu oke oke seperti biasa aku akan coba untuk pakai astro dice ya constellation dice kamu dimata dia sekarang aku pengen tau energinya kamu kamu nomor 1 oke disini ada note kemudian disini ada six of house berarti nomoran dari virgo kemudian disini ada gemini halo gemini halo virgo oke mungkin di bercat kamu ada ya jadi kalau yang aku lihat disini kamu di mata dia sekarang lagi mulai kayak belajar sesuatu hal yang baru yang memang menurut kamu itu sejalan dengan yang menjadi apa ini passion kamu atau tujuan kamu nantinya jadi kamu lagi meniti karir atau meniti apa ini something yang kamu mau build lah untuk masa depan kamu dimana kamu yakin kalau kamu sebenarnya akan sukses disana kamu akan kayak semacam apa nih aku ngerasanya passion kamu disana panggilan jiwa kamu kesana atau kamu ngerasa masa depan aku ya di area situ gitu ya kamu sekarang kayak lagi banyak kayak nyari tahu mungkin kayak ikut training pelatihan atau ya mencoba untuk ngejalin komunitas di area situ jadi kayak sedang meniti karir atau meniti apa ini kayak semacam banyak-banyak memperbanyak knowledge gitu loh dan aku ngerasa disini gak cuma knowledge kamu bisa browsing sendiri ya tapi kamu kayak mulai mencari komunitas yang memang sejalan dengan apa yang kamu ingin tuju gitu ya apa yang kamu build gitu misalkan kamu pengen jadi makeup artis kamu udah mulai itu ya selain kamu kayak less makeup kamu makin memperbanyak juga tools kamu untuk makeup macam-macam kan ada brush ada apanya segala macam terus kamu mulai kayak berteman dengan orang-orang yang juga lagi belajar makeup kayak gitu terus ya kamu udah mulai ikut-ikutan misalkan kayak kompetisi gitu ya atau ikut-ikut semacam seminar yang terkait tentang makeup jadi kayak sedang menge-build masa depan kamu yang aku ngerasa disini kayak gitu ya oke kita lanjut aku pengen tahu lebih lagi ya untuk Paul nomor 1 kamu kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang Paul nomor 1 oke aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang ya Paul nomor 1 lagi kayak mengalami banyak perubahan secara signifikan besar banget sih di kehidupan kamu dimana mungkin kamu kayak mulai ada transisi karir atau ada semacam perubahan prinsip perubahan sudut pandang yang aku ngerasa disini apa nih ada kayak life transformation gitu yang aku lihat kamu sedang menjalani itu menurut dia kamu di mata dia sekarang jadi lagi gak terlalu fokus ke arah dia lagi gitu yang aku rasain jadi orang yang sibuk sendiri oke disini ada the star luar biasa mungkin kamu dealing sama Aquarius kemudian disini ada the hermit Virgo aduh mer arkana semua nih kemudian disini ada apa ini oke ini ada kartu seven nih oke kartu seven disini the chariot harusnya sih oke oke tapi harusnya ada tulisan ya kalau di chariot ya terus aku langsung ngecek lagi gitu ini berarti bukan di chariot ini seven seven of ones harusnya ones kelihatan ya suka-suka dia aja oke kita lanjut ya intermezzo aja aku suka suka ngeliatin soalnya ini deck-decknya agak rada-rada ya oke yang penting bagus ya lanjut kamu di mata dia sekarang aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang menurut aku apa ya menuju ke arah yang benar-benar menurut dia memang bisa jadi masa depannya sangat cerah buat kamu gitu dia ngerasa kamu itu udah seturut dengan passionnya kamu soalnya karena kamu sudah melakukan hal yang gak biasanya kamu lakukan yang sebelumnya kamu kayak mempunyai keberanian yang tidak pernah kamu kayak perlihatkan sebelumnya jadi kayak kamu udah mulai unjuk gigi nih mulai kelihatan nih misalkan kamu tadi suka banget hal-hal yang berbunuh dengan make up yang tadi kamu tiba-tiba gak pernah bikin tutorial make up tiba-tiba kamu gak pernah on public terkait itu gak pernah kayak misalnya review make up atau something on public tiba-tiba kamu lakuin jadi kamu di mata dia sekarang itu kayak sedang meniti karir menuju kesuksesan dimana kesuksesan itu memang sangat related dengan kamu rasanya kayak disitu terpanggil jiwa kamu untuk kayak membantu orang-orang bisa menemukan keindahan dalam dirinya gitu ya dengan mungkin nge-make up dia gitu ya mulai bisa menonjolkan kecantikan di dalam make up kamu di klien dimana kamu pun gak cuma dapetin ibaratnya income dari situ salary atau kamu dibayar tapi kamu mendapatkan kepuasan secara internal juga jadi ada hal yang kamu merasa kepuasannya itu melebihi dari misalkan kamu jadi karyawan biasa jadi kamu di mata dia sekarang sedang menapaki hal yang kalau kamu lihat disini the hermit energinya itu mencoba mencari pencerahan dimana kamu lagi berjalan di hal yang masih jalan gelap yang dimana kamu gak tahu nanti ujungnya bakal ada suatu hal yang baik apa enggak di ujung sana yang kamu tahu kamu sedang bertekad menuju ke sesuatu hal yang masih kamu raba-raba baik intuisi atau berdasarkan kata hati kamu dimana kamu ngerasanya sampai sejauh ini belum terlihat hal yang benar-benar kelihatan wow banget yang bisa kamu kayak tonjolkan atau bisa kamu banggakan karena kamu masih ada di perjalanan itu kalau kamu lihat disini kan yang bagus cuma ada di dalam dirinya aja di sekitaran itu semuanya hancur gak ada hal yang bisa di build disitu kalau kamu lihat udaranya penuh dengan polusi habis perang dimana aku ngerasanya kayak kamu emang kayak gak disupport banyak orang atau sekitar kamu mungkin banyak tanggapan negatif dengan apa yang kamu ingin lakukan dalam kehidupan kamu yang aku ngerasa kamu lagi kayak apa ini struggle sendiri ya berjuang sendiri karena mungkin gak ada yang bisa ngerti apa yang kamu mau atau bisa mendukung apapun yang kamu mau gitu ya jadi kamu di mata dia sekarang itu kayak lagi berjuang sendirian sih yang aku ngerasain dan sedang menjalani perjalanan kehidupan dimana butuh tekat keberanian konsisten kepercayaan di dalam diri kamu sendiri yang besar disitu ya aku ngerasa kayak gitu oke kita lanjut lagi ya oke untuk pal nomor satu kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang aduh kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang oke jadi aku ngerasa disini ya kamu di mata dia sekarang jelas kayak sedang kayak mengawali sesuatu hal yang kamu yakin banget ini memang untuk masa depan kamu aku ngerasa kayak gitu di mata dia sekarang ya dia ngerasanya seperti itu oke disini ada integration union jadi kamu di mata dia sekarang gak cuma terkait tentang kamu menyatu terhadap diri kamu sendiri ya panggilan di dalam jiwa kamu gitu dimana kamu terpanggil untuk ngikutin passion kamu gak cuma terkait tentang union di dalam diri kamu sendiri aku ngerasa untuk pal nomor satu kamu di mata dia sekarang kamu sedang kayak apa ya kayak nge-push diri kamu untuk jadi sejatinya diri kamu sendiri dimana apabila kamu sampai benar bisa dititik itu maksudnya udah sampai di apa nih di hal yang kamu mau gitu ya yang kamu yakin itu ada sesuatu hal yang nantinya akan baik untuk kamu untuk masa depan kamu itu sebenarnya yang dia lihat sejalan dengan diri dia sendiri entah akhirnya kalian misalkan misalkan kamu apa ini ya pemain film misalnya seperti itu ya dan dia itu untuk kerjaannya misalnya dia sutradara gitu jadi ada hal yang masih bisa kalau kamu berhasil sampai jadi pemain film ya kamu nanti bisa ketemu sama dia untuk bisa kolaborasi bikin film gitu jadi kayak ada hal yang dia tuh kayak nunggu-nunggu kamu banget untuk kamu bisa sampai ke tahap situ karena ketika kamu udah sampai ke tahap situ kita bisa memungkinkan banget biar bisa union gitu jadi ada hal yang ibaratnya ingin dia kayak mau bantu tapi masih sulit karena kamu memang butuh kayak perjalanan kamu sendiri juga gitu loh jadi ya paling dia memantau kamu gitu ya jadi kamu di mata dia sekarang tuh kayak lagi ada di perjalanan menuju union itu union gak cuma dengan diri kamu sendiri sejati dirinya kamu sendiri tapi ya akhirnya bisa union juga sama dia karena dia juga yakin banget kamu bisa sampai ke goal itu dia yakin banget gitu katanya ya kemudian disini ada tuh kan transcendent unity unity lagi ya jadi ini terkait tentang kayak penyatuan penyatuan kamu ke jalan hidup kamu ya yang ibaratnya tuh ya Tuhan udah udah kayak mempersiapkan ke kamu cuma Tuhan tuh gak kasihin kamu kayak jalan jalan-jalannya kesini nih kesini langsung nih di ujung udah ada enggak kamu tuh beneran masih dikasihin kayak semacam pandangan yang terbatas ya biar kamu tuh kayak punya keyakinan terhadap diri kamu dulu sendiri bisa menggunakan intuisi kamu dulu sendiri jadi dimana ada keajaiban disitu pasti kita butuh seorang yang percaya meskipun belum terlihat nah hal-hal yang kayak gitu tuh jarang banget aku bisa temuin juga di dunia yang sekarang dimana orang-orang udah pada takut duluan nih ya jadi udah udah kayak aduh kalau udah mulai agak red flag atau gimana nanti aku harus pergi segera untuk untuk apa ini ya menyamankan diri aku sendiri udah takut dulu udah ngekat duluan nah disini kamu di mata dia sekarang kamu menyelami ketakutan itu kamu menyelami penderitaan itu kamu menyelami itu semua dengan merabak jalan sekitar yang gelap kamu udah ketakutan sendirian kesepian wah banyak hal yang kamu temui di perjalanan menuju sana tapi kamu tetap jalanin terus dengan tekat semangat keberanian dengan ibaratnya wah habis-habisan lah kamu ya udah kayak warrior kamu di mata dia sekarang itu kayak ada semacam perubahan itu pesat mungkin kamu yang sebelumnya kayak diket-dikit mewek gitu ya cengeng tapi makin kamu jalani makin kamu bisa kayak say no ya kalau memang kamu ibaratnya gak mau kamu bisa tegas sekarang kamu bisa kuat ngejalaninnya boleh nangis tapi tetap terus maju jadi kamu di mata dia sekarang itu kayak ada perjalanan maturity prosesnya juga besar jadi lebih dewasa lagi ada kayak semacam proses kedewasaan yang luar biasa dimana kalau kamu lihat entah kenapa aku emang suka gini di kepala aku ya ngeliat ini aku tiba-tiba jadi inget lagunya Peter Pan kaki di kepala kepala di kaki oke jadi udah kayak udah jumpalitan kamu ngadepin itu semua dengan semua perubahan ini ini kan mayor arkana semua dari tadi aku kasih lihat ke kalian jadi ini perubahannya benar-benar signifikan banget jadi kamu di mata dia sekarang ibaratnya benar-benar yang tadinya ulet jadi kupu-kupu jadi prosesnya besar dan sebenarnya yang aku rasain kamu di mata dia sekarang dia tuh kayak ngerasa terinspirasi juga dengan keberanian kamu dengan tekad kamu ada rasa yang ingin jadi cheerleadernya kamu ayo kamu pasti bisa kamu pasti bisa cuma mungkin dia terbatas untuk bisa mengekspresikan itu ke kamu jadi kayak kamu di mata dia sekarang tuh kayak sangat mengagumkan jadi ada perasaan kayak dia sangat bangga sama kamu kalau nomor satu itu yang aku rasain oke kita lanjut disini dia tadi aku ngeliatin ini tiba-tiba ini kayak kamu sama dia gitu kan disini ada burung gitu ya yang aku ngerasa mungkin kamu nanti apa nih ibaratnya kalau dia mungkin sulit untuk kayak ngasihin support sama kamu atau apa mungkin disaat kamu ngeliat di langit banyak kayak burung berterbangan tiba-tiba ada burung nyamperin kamu mungkin atau ya ibaratnya kamu ngeliat itu ya tiba-tiba ada burung gitu itu mungkin jadi kayak semacam pertanda alam dimana ya sebenarnya ada message dari dia juga untuk support kamu ayo kamu pasti bisa gitu kalau nomor satu oke kita lanjut ya oke kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang ya bisa burung bisa bintang tuh soalnya disini ada bintang ada burung bintang bulan ya oke kamu di mata dia sekarang pal nomor satu kamu di mata dia sekarang pal nomor satu oke aku ngerasa disini kayak kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang kayak ibaratnya nih ya ada orang-orang yang ngomong sama kamu tuh ngejudge kamu yang enggak-enggak di proses di life transformation kamu kamu tuh yang udah kayak udah-udah stop ya stop ya gak usah ngejudge ya ibaratnya kita disini ya di dunia ya saling memberikan apa ini rasa kasih sayang cinta support sama orang gitu ya kalau ternyata gak bisa support aku stop gak udah gak usah judge-judge ya kalau misalkan masih ngejudge gak usah deket-deket oke gitu jadi kamu tuh kayak udah bisa teges gitu yang aku rasain mungkin sebelumnya kamu kayak sedih dulu ya karena kamu mungkin punya ekspektasi seenggaknya orang-orang tersebut apalagi nersirkel kamu ngedukung gitu ya terus kamu ngedengerin judge-judgenya mereka ya kata-kata jahat ya meskipun mungkin mereka tuh orang-orang yang penting dalam kehidupan kamu ini kamu kayak udah bisa ngasih boundaries healthy boundaries ke mereka untuk ya yaudah gitu kalau memang gak nge-support setidaknya gak usah ngejudge gitu gak usah mempersulit gitu kalau misalkan masih apa yang ngejudge atau mempersulit gak usah deket-deket gitu jadi kamu di mata dia sekarang tuh udah kayak se-apa ini seteges itu ya lanjut you are pure magic kamu di mata dia sekarang wow ya penuh dengan keajaiban ya karena kamu memang seseorang yang menurut aku tadi ya seorang pemimpi dreamer dimana kamu mempercayai apa yang mungkin orang-orang itu tidak bisa percayai karena mereka tidak bisa melihat itu sedangkan kamu bisa merasakannya kamu bisa membayangkannya jadi kamu di mata dia sekarang seajaib itu dimana mungkin dia gak ngeh yang di ujung sana itu apa sih sampai kamu bisa bener-bener segitunya seberani itu seyakin itu meresikokan banyak hal juga kan disini ada seven of ones ya jadi ngelakuin hal-hal yang kayak take a leap of faith ya cuma faith aja yang bisa kamu punya sekarang kamu tuh lagi gak punya apa-apa tuh ya cuma ada tanah aja yang kamu genggam disini apalah arti tanah ini ya kan dan disini kamu yakin banget enggak bukan cuma tanah ini yang nanti aku akan dapatkan aku akan build sesuatu hal yang baik untuk kehidupanku dimana orang-orang nanti akan melihat aku akan ibaratnya bisa dipenuhi bintang ya terus memegangnya juga langsung memegang bulan gitu dipenuhi dengan rainbow di sekitarku mereka akan melihat ajaiban di dalam diriku kamu di mata dia sekarang itu segitu ajaibnya pal nomor satu oke kita lanjut lagi untuk pal nomor satu ya disini ada write down your goals dream big dream lagi disini ada rainbow disini ada rainbow coba kamu lihat ini rainbow starnya baru tiga disini starnya udah banyak banget ini nih hasil akhirnya ya jadi kamu di mata dia sekarang jelas seseorang yang tadi ya dreamer kamu sudah nge-set goals kamu tuh seperti apa tujuan yang kamu ingin dapatkan di kehidupan kamu tuh apa kamu seseorang yang bisa memanifestasikan apa yang kamu inginkan bisa menjadi kenyataan dengan bener-bener gak cuma ngawang-ngawang aja cuma dipikirin doang enggak kamu doers kalau doers itu wah kacau lah doers itu gak cocok jadi karyawan ya seorang doers itu dia tahu apa yang harus dilakukan apa yang dia planningin apa yang harus dia set intention apa yang perlu dia fokusin untuk energinya dia hidup dari dreamnya dia sendiri keinginan dia sendiri passion dia sendiri jadi seorang doers itu sulit untuk jadi seorang karyawan yang disuruh ini itu sama orang lain jadi kamu di mata dia sekarang tuh seorang doers menurut aku ya seorang yang ibaratnya udah tahu apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu kamu yang planningin kamu yang ibaratnya organizing kamu yang bener-bener do actionnya juga kamu yang bener-bener sudah tahu apa yang kamu inginkan gitu jadi orang-orang yang kayak gini gak akan puas cuma kayak dapetin apa ini gaji bulanan jadi karyawan kerjaannya itu-itu doang gitu jadi pasti harus ada dinamika proses pertumbuhan tersendiri untuk kamu itu yang aku lihat ya oke kita lanjut lagi kamu di mata dia sekarang pall nomor satu ya karena ini besar banget nih ya ada archetype aku ambil tutup mata ya pall nomor satu oke sama satu lagi satu aja oke disini udah ada dua aku dapetin ya oke kamu di mata dia sekarang pall nomor satu advokat light attribute inspire you to put aneh sampe surah ngomong light attribute inspire you to put compassion into action ya shadow attribute embracing negative cause or committing to cause for personal gain ya ini satu lagi ada vampire light attribute makes you aware that someone or something is draining your life force shadow attribute nya depleting others for your psychic survival chronic complaining and codependency kamu di mata dia sekarang seseorang yang iberte sangat cukup bijak ya untuk ngambil keputusan di dalam kehidupan kamu kamu seorang yang bisa ibaratnya gak cuma merasakan kamu kebanyakan kamu seorang yang sebenarnya disini kalau apa nih 16 personality nya mungkin kamu lebih ke arah filler ya daripada tinker yang aku lihatnya jadi kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang memutuskan sesuatu hal berdasarkan dengan feelingnya kamu dengan perasaannya kamu tapi memutuskannya ini gak ibaratnya gak melakukan apa ini ya tindakan-tindakan yang bodoh gitu ibaratnya jadi kamu di mata dia sekarang kamu cukup bijak untuk boleh melakukan sesuatu hal based on feelings tapi harus dengan hal-hal yang bertanggung jawab harus dengan hati-hati boleh melakukan hal yang kamu inginkan berdasarkan perasaan kamu sendiri namun harus dipenuhi dengan bekal pengetahuan juga gitu jadi gak cuma berdasarkan feelings aja perasaan doang gitu jadi kamu di mata dia sekarang pun gini aku ngerasa pak nomor satu kamu ini kan orangnya sangat penyayang banget ya sangat baik banget malahan yang aku ngerasain kamu di mata dia sekarang kamu tuh udah mulai unjuk giginya tadi bukan unjuk gigi bakat aja ya tapi bener unjuk gigi gigi femper kamu udah siap untuk ngeluarin light side or dark side kamu jadi kamu di mata dia sekarang tuh seseorang yang kayak kalau misalkan yang kamu dapetin yang kamu hadapi orang-orang yang udah punya niat jahat sama kamu kamu pun akan kayak nge-mirrorin itu ke orang tersebut gitu jadi kayak ada saatnya kamu tuh kayak bener-bener ngertiin orang kayak angel-like banget ada saatnya kamu tuh langsung masuk ke sisi dark side yang kamu untuk ngadepin orang-orang yang kurang ajar ibaratnya yang bikin kehidupan kamu jadi carut-marut untuk menghadapi semua perjalanan yang panjang halangan dan rintangan itu jadi ibaratnya kalau kamu ngadepin orang yang udah gak bener lah ya di kehidupan kamu yang bikinnya cuma jadi beban bikin kamu jadi negatif dan apa keluar lah tariknya kamu gitu ya yang bisa kemungkinan besar gak cuma mereka ngeliat sisi kamu yang wow gitu ya ternyata ada sisi yang seperti itu di dalam diri kamu dark side kamu keluar gak cuma itu tapi kamu akan melakukan sesuatu hal ke mereka biar mereka ngerasain apa yang kamu rasain juga itu yang kamu rasain disini jadi kamu di mata dia sekarang ada sisi light and dark yang cukup kental ya tapi itu hand to hand ketika kamu ibaratnya orang lain melihat light side kamu itu bener-bener wow banget sangat terang benderang ya hand to hand pasti ada shadow side kamu yang sekeras itu juga seintensi itu juga jadi ya menurut aku wajar gitu ya kita lanjut ya disini ya hal nomor 1 kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang aku ngerasa disini ada saatnya kamu kayak terbuka banget ada saatnya kayak kamu tertutup misterius gak percayaan sama orang ada trust issue jadi ada kayak dua sisi yang ada di dalam diri kamu gitu oh kamu lihat disini ada dua juga kan unity disini ada dua dan ini orang yang sama jadi kayak ada dua sisi di dalam diri kamu yang dimana itu udah punya balancing sendiri sih light and dark side gitu oke kamu di mata dia sekarang pal nomor 1 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 oke jadi aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang kayaknya kamu udah jadi kayak bisnis leader gitu loh kamu orang yang bagus banget untuk teamwork gitu jadi team leader gitu ya aku ngerasa kamu fokusnya tuh kayak semacam ada hal yang kamu achieve gitu, jadi fokusnya ke achievement bukan fokus ke arah cinta-cintaan mulu ya itu bagusnya ya, oke kita lanjut lanjut lagi pamper energy, kamu di mata dia sekarang pamper energy nomor satu, entah apa yang kamu lakukan kayaknya kamu udah keluar gitu ya si leader setnya kamu aku ngerasa disini, kamu di mata dia sekarang kayak orang yang kalau ngadepin orang-orang yang apa ini, ngedraining your energy kamu balikin lagi gitu ya, aku ngerasain dan mereka tuh mungkin jadi yang tadinya mudah banget kayak menyakiti meremehkan kamu tiba-tiba jadi segan gitu ya sama kamu, jadi takut atau jadi gak suka macam-macam lagi sama kamu jadi ini kayak semacam self-protection sih menurut aku ya dimana kamu ibaratnya jangan macam-macam lah ya jangan macam-macam sama gue gitu aku ngerasain ya kamu di mata dia sekarang wow ya dan disini aku ngeliat ada kayak semacam lowering energy dimana dia suka drug setnya kamu tuh dia suka gitu kayak ada semacam ya that's my girl gitu kan yang kayak ada kayak sisi-sisi apa ini ya dominan di dalam diri kamu yang dia ngerasa nah itu kamu harus seperti itu kalau jadi business leader gitu ya kamu gak bisa kayak manut kata orang iya oke iya gak apa-apa kah iya gak apa-apa mbak gitu ya oh iya gak apa-apa bu tersia diterima-terima aja gitu kan kayak customer service kan biasanya gitu ya nerima semua cecian makian dari orang-orang terus ya ngelakuin apa yang dimau sama orang tersebut misalnya seperti itu nah disini kamu yang kayak eh no 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 ya kamu jangan bikin-bikin rusuh disini kamu ibaratnya gak bisa sama-mana sama saya disini ibaratnya semuanya udah ada term and conditionnya ya kalau kamu gak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan jangan salahin saya gitu jadi kayak udah mulai ada taringnya lah yang menurut aku oke kemudian disini ada pembohong jadi kamu di mata dia sekarang bukannya kamu jadi pembohong sih cuma energi sisi kamu untuk kayak yang tadi aku udah bilang light and darknya kamu ini kan lagi balance ya jadi ibaratnya energi manipulatifnya kamu tuh lagi kayak kencengnya kenceng-kencengnya banget sekarang gimana kayak apa ini efek efek dari persona kamu yang kayak vampire energi ini itu jadi kayak kena ke orang-orangnya tuh bukan kayak orang yang kayak mencerahkan sini aku cerahkan kehidupan kamu aku akan membantu kamu gitu ya bukan energi yang seperti itu mungkin dulu kamu kayak gitu ya energinya tuh yang kayak angel like banget tapi disini kamu tuh dimata dia sekarang kayak energi dimana kamu kayak terlihat kayak manipulatif terlihat kayak apa nih kok ada yang misalnya ngejahatin kamu tuh yang kamu yang oh boleh gak apa-apa jahatin aja nanti aku akan bales dengan cara yang gak akan kamu duga gitu jadi kayak ada energi yang wah bahaya nih jadi cukup cukup besar energi manipulatifnya kamu gitu tapi bukan berarti kamu akhirnya ngebohongin dia ya bukan tapi kayak energi dimana yang sebelumnya kan kelihatan kayak orang yang sangat dipercaya banget nih sama orang-orang ini kamu kayak masuk ke dark side dimana kayak kamu kelihatan apa nih ya kurang bisa dipercaya gitu ya apa ya ada energi yang kurang bisa dipercaya karena ya ada energi manipulatifnya gitu terlihat personanya seperti itu gitu ya mungkin karena tadi strong di vampire energy ini ya aku ngerasain ya kemudian disini ada affair kamu di mata dia sekarang aku ngerasa kayak ibaratnya lagi masuk ke area kayak nakal-nakalnya kamu bukan berarti kamu melakukan hubungan affair ya tapi karena kamu energinya lagi energi vampire banget gitu jadi kayak personanya tuh kelihatan kayak orangnya suka tadi manipulatif orangnya suka hal-hal yang berbohongan sensasional yang kayak kelihatan pengen di area yang nakal-nakal lah hebaratnya kayak gitu jadi kamu di mata dia sekarang tuh kayak lagi sisi apa nih rebellionnya itu keluar pemberontak jadi sisi pemberontak di dalam diri kamu tuh kayak lagi keluar sekarang gitu kemudian disini ada matahari kamu di mata dia sekarang jelas kamu punya efek yang besar banget ke diri dia ke orang banyak di sekitar kamu kamu itu kayak semacam orang yang apa ya orang yang cukup mencerahkan gitu loh kayak mencerahkannya beda nih ya jadi bukan tentang ini kayak kayak matahari dan bulan jadi mencerahkannya itu mulai dari ini tadi ya kelihatan kebahagiaan ya membahagiakan orang lain terlihat kayak terpercaya terlihat sangat apa hal yang sangat positif angel like nya itu besar gitu ya tapi disini kamu kayak udah mulai masuk gak cuma di area light nya aja tapi dark side nya kamu itu membantu orang-orang juga menyadari dengan cara yang berbeda kayak menyadari sisi lain dalam diri mulai menyadari shadow side nya mereka dimana di dalam diri kita yang gak cuma ada area yang light doang gak ada bukan cuma di area situ aja pasti ada sisi yang satunya juga sisi dark side nya kita shadow side nya kita dimana dua-duanya perlu kita ketahui perlu kita maintain perlu kita embrace gak nolak gitu jadi kamu di mata dia sekarang tuh lagi kayak memberikan pencerahan ke orang-orang ke dalam diri kamu sendiri itu dengan cara yang cukup berbeda gitu menurut dia dia belum pernah kayak menghadepin orangnya seperti kamu sih yang aku rasain tapi dia ngerti maksud baik kamu dan kamu ini seseorang yang cukup menunjol di dalam kehidupan dia dari orang-orang yang ada di sekitar dia jadi yang punya high impact ke dalam hidupnya dia sekarang itu kamu itu yang aku lihat oke oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk paul nomor 1 kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang pecintaan atau hal-hal yang lain bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di komdekipsi video youtubeku bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri kalian bisa langsung aja request paket siapa dirimu sesungguhnya di dalamnya ada analisa arti nama dan juga tanggal akhir kalian bercatat kalian jadi kalian udah tahu apa yang jadi bakat kamu sesungguhnya di saat kamu dilahirkan apa misi jiwa kamu kemudian apa yang akhirnya bisa kamu fokusin di karir kamu kesuksesan kamu dimana kunci kesuksesan kunci kesuksesan kamu itu pun apa semuanya ada di dalam sana jadi kalau kalian nanti tertarik kalian bisa ambil paket tersebut dengan harga promo 450 ribu aja kamu udah bisa dapetin semua hal itu secara tertulis ya oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1 thanks for watching bye bye luar biasa ya file nomor 1 gak apa-apa ya makanya kan kalau kamu lihat ya di apa ini di instagramku instagramku itu kan macam-macam quotes aja quotes ada poems ada cuma sekarang aku lagi banyak bikin kayak poems yang lumayan deep dan banyak hal yang terkait tentang ya gak cuma tentang alam bukan cuma tentang cinta-cintaan tapi terkait tentang di dalam diri kita ada light and dark di dalam diri apa yang kita hadapi sehari-hari juga jadi kalau kamu nanti tertarik follow aja karena itu aku bener-bener buka secara cuma-cuma kok untuk kalian pelajari kalian lihat kalian apa ya nikmati ya karena memang tujuan aku bikin something memang gak pernah ada di area harus yang perfect harus bikin ada apa ini bikin prestasi aku ikut apa ini kejuaraan untuk bikin puisi atau apa gitu ya terus aku cuanin atau apa belum ada di area sana sama sekali aku bener-bener pengen kalian bisa nge-explore sisi-sisi di dalam diri seperti yang aku juga hadapi gitu ya atau yang aku pelajari memang seperti itu kehidupan aku ya jadi belajar dari segala hal yang ada di dalam sehari-hari hidup kehidupanku sehari-hari oke kita lanjut untuk file nomor 2 kamu dimata dia sekarang sword make the chance ada angka 7 juga mungkin angkanya signifikan untuk kamu mungkin disini kamu tanggal lahir tanggal 7 atau kamu punya laki number 7 atau kamu lahir di bulan 7 julie bisa memungkinkan sekali oke mungkin angka 7 angkanya signifikan juga buat kamu oke kamu di mata dia sekarang file nomor 2 aku ngerasa kamu seseorang yang bener-bener kalau yang file nomor 1 tadi kan sedang mengalami proses perubahan kalau kamu seseorang yang bisa membawa perubahan ya file nomor 2 kamu seseorang yang bisa membawa perubahan yang besar gak cuma di dalam diri kamu sendiri sebagai kamu akhirnya jadi contoh perubahan itu sendiri untuk orang-orang tapi kamu juga membawa perubahan yang besar ke orang lain di sekitar kamu siapapun jadi ibaratnya ketika kamu hadir itu efeknya besar banget kemungkinan besar untuk nomor 2 kamu tuh auranya gede banget pertama kamu udah tahu apa yang sebenarnya kamu tuju misi jiwa kamu apa kamu tahu kepribadian kamu jati diri kamu sebenarnya kamu udah tahu dan disini kamu itu orang yang ibaratnya apa ya gak terlalu banyak terikat ke hal-hal yang berbawa dengan early desire atau hal-hal yang berbawa dengan duniawi banget itu kayak minim gitu kamu tuh punya keterikatan sama hal-hal yang berbawa dengan duniawi jadi kamu dimata dia sekarang untuk paloma 2 seseorang yang membawa perubahan tuh signifikan banget entah dari apa yang kamu pikirkan karena aku ngerasa untuk sword sendiri ini secara mentalitas kamu tuh kuat banget ya mulai dari perkataan kamu mungkin tajam kamu bisa membawa apa ini perubahan mindset seseorang prinsip kamu dari apa yang kamu katakan atau kamu karyakan mungkin dari bentuk kata-kata jadi ada hal yang terkait tentang komunikasi disini untuk paloma 2 kalian strong banget di komunikasi entah itu komunikasi secara verbal ataupun kamu secara langsung tertulis saja entah itu lewat karya-karya kamu mungkin kamu juga suka bikin puisi atau bikin quotes atau terkait tentang pengalaman kamu bikin buku mungkin jadi memberikan banyak semacam sudut pandang baru perspektif baru orang untuk menghadapi kehidupannya jadi aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang seseorang menurut aku menurut aku dia melihat kamu tipikal orang apa adanya dan sebelah itu jadi kalau kalian nonton film di ugly truth kalau sepahit itu kenyataannya akan aku omongin sepahit itu jadi terkadang tidak ada filter kamu memberikan seapa adanya itu yang bikin orang lain itu langsung jadi menyadari apa yang sebenarnya dia hadapi apa yang sebenarnya salah di dalam diri dia apa yang sebenarnya perlu dipertimbangkan untuk jadi semacam sudut pandang atau perspektif baru jadi kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang punya high impact banget ke diri dia ataupun orang banyak aku lihat disini kamu di mata dia sekarang pun tipikal orang yang bukan menonjolkan hal-hal yang berbau dengan fisik jadi orang lain misalkan sangat terinspirasi dari bentuk badan kamu yang seksi dengan muka kamu yang sangat cantik bukan tentang itu tapi kamu di mata dia sekarang punya high impact di area mentalitas dari pengetahuan yang kamu punya dari sudut pandang yang kamu punya jadi benar-benar kayak all about intelektual bukan berarti aku bilang untuk hal nomor 2 disini berarti mukanya padahal gak cantik-cantik atau gak cakep-cakep ya enggak seperti itu cuma yang bikin perubahan besar itu bukan terinspirasi dari area yang hal-hal yang berbodongan fisik tapi secara intelektual dari bagaimana kamu bisa memberikan apa ya ide sudut pandang pemikiran suatu bentuk pemikiran dimana orang langsung berpikir iya juga atau menyadari sesuatu di dalam dirinya ya itu emang gue ya begitu lah jadi terkait tentang self-acceptance terkait tentang self-awareness terkait tentang apa ya nih kayak semacam self-actualization jadi kamu di mata dia sekarang itu udah sampai ke level itu aku ngerasainya ya dimana kamu apa ya kalau secara bentuk experience untuk pelama 2 kayaknya lagi tipikal orang yang gak terlalu mikirin tentang penampilan cuma impact yang kamu tuh di saat kamu lagi ngomong wah mungkin orang lain langsung berdecak kagum langsung melihat tertuju kepada kamu gitu atau ibaratnya kok kamu gak langsung on public langsung sebagai speaker kamu langsung punya impact yang besar ketika ya apapun platform yang kamu punya misalnya di media sosial kamu gitu kamu memberikan tadi bentuk pemikiran kamu ya yang bikin orang lain yang tadinya menjadi kehidupan biasa yang ngelakuin A karena baca something yang kamu tulis bisa langsung ngelakuin hal yang B untuk akhirnya bisa dia coba dalam kehidupannya untuk kehidupannya lebih baik gitu yang aku rasain jadi punya high impact yang gede banget untuk pelama 2 ya luar biasa oke seperti biasa aku akan coba untuk mengetahui energi kalian pakai Astrodise atau Oscillation Astrology oke kamu di mata dia sekarang file nomor 2 oke disini ada Merkurius uh kan energi Virgo sama Gemini halo Virgo dan Gemini hai hai kemudian disini ada 2 of house ya energi dari Taurus oke ya nanti kok aku kebalik ini ini Taurus ini Merkuri kenapa jadi kebolak balik ini Merkurius ini Taurus gitu Mia astaga sampai kebalik balik ya beginilah ya maafkan aku manusia biasa suka lupa oke kita lanjut kamu di mata dia sekarang file nomor 2 aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang ada seseorang yang menurut dia ya udah fokusnya itu ke arah yang apa nih ketika kamu ada pemikiran kamu langsung do practicality nya maksudnya dalam artian gak cuma dipikirin aja gak cuma ngawang di kepala kamu aja gak cuma kamu visionin di kepala kamu juga tapi kamu akan katakan jadi kamu seseorang yang bisa mensummery membungkus bentuk pemikiran suatu kesadaran baru ke hal yang secara lebih simple yang bisa kamu karyakan dalam bentuk tulisan dari kata-kata kamu sendiri yang akhirnya bisa kamu orang-orang bisa baca bisa denger jadi gak gak cuma ngawang-ngawang lagi di kepala kamu doang di pikiran kamu doang emang orang lain tahu pikiran kamu kalau kamu gak ngomong gitu kan jadi kamu di mata dia sekarang seseorang yang kayak akan meng karyakan lah apapun yang kamu pikirkan apa yang ada di pikiran kamu terkait tentang ide terkait tentang apa ini ya pokoknya hal-hal yang berbual dengan intelektualitas ya itu akan kamu coba untuk komunikasikan ke orang-orang gitu yang aku lihat dimana apa yang kamu komunikasikan itu nanti akan membantu mereka untuk membangun kehidupannya yang aku lihat seperti itu ya banyak yang bahkan menurut aku untuk kamu medua disini yang kamu lakukan ini bisa kayak membawa rejeki untuk kamu jadi bisa jadi kamu nanti jadi speaker bisa jadi kamu jadi writer jadi seseorang yang mungkin motivator ada hal yang sebenarnya karena kamu punya high impact dengan apa yang kamu karyakan dari bentuk pemikiran kamu itu malah jadi kayak cuan tersendiri buat kamu itu yang aku rasain oke kita lanjut oke untuk pal nomor 2 kamu di mata dia sekarang pal nomor 2 kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang pal nomor 2 oke jadi aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang seseorang yang udah harmoni banget sama diri kamu sendiri ya kamu seseorang yang bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain kamu seseorang yang bisa ya kayak seorang empat gitu ya yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan makanya kamu bisa mengutarakannya dalam bentuk pemikiran dimana gak cuma perasaan aja yang kamu rasain tapi kamu proses lagi di pikiran kamu di pemahaman kamu terkait tentang kehidupan jadi gak cuma kamu ekspresiin aja tapi kamu kayak memberikan solusinya juga atau memberikan sudut pandang agar mereka punya solusinya gitu ya oke kita lanjut disini ada nine of pentacles oke ada nine of pentacles kemudian disini ada four of pentacles 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 nih ya kemudian disini ada two of swords oke jadi kamu di mata dia sekarang ya file nomor dua aku ngerasa disini kamu seseorang yang apa ya kayak sangat fokus ke hal yang kamu rasakan di dalam diri kamu dan disitu kamu kayak orang yang cukup protes ya gimana ngomongnya kayak kamu misalnya ngerasain kalau itu bukan sesuatu hal yang apa nih sesuatu hal yang adil gitu misalkan kayak sekarang lagi apa sih kayak ini ya kemarin ya ada anak penjabat itu kan yang nganiaya dengan mantannya itu kan oke disini kamu lihat kayak ih ada perasaan sebuta itu ya secinta buta banget itu ya sampai segitunya gitu jadi kayak kamu mengerti gitu apa yang dirasakan entah itu dari korbannya entah itu dari pelakunya kamu ngerti jadi kamu enggak apa ini enggak out of focus gitu jadi ketika kamu memberikan sudut pandang entah itu jadi korbannya entah itu jadi pelakunya kamu bisa mengutarakannya itu secara memposisikan kamu kalau jadi korbannya kalau kamu jadi pelakunya gitu jadi apa ya no hard feelings lah enggak enggak akan aku rasa-rasain untuk aku akhirnya ngerasa kayak enggak aduh banget terus aku marah-marah sendiri aku simpan sendiri terusnya aku paling komen-komen gitu ya di media sosial orang lainnya kurang ajar itu ya aduh gitu kan kayak bapaknya apa apa ya aduh sombong banget gitu yang katanya apa yang kasino itu ya kayak duit bapaknya halal aja gitu-gitu kan sekarang lagi banyak kan di media sosial kayak gitu nah disini kamu enggak milih untuk jadi kayak komentar-komentar yang kayak gitu tapi kamu memilih misalkan membuat semacam karya ataupun satu bentuk tulisan ataupun dari secara komunikasi kamu langsung ya entah akhirnya kamu bisa masukin itu di kegiatan kamu sehari-hari dimana mungkin kamu jadi speaker dimana ya akhirnya bisa mewakili perasaan dari si korban atau si pelaku untuk kamu karyakan untuk bisa kamu memberi kayak semacam satu maksud di kegiatan kamu sehari-hari biar orang lain tuh bisa lebih ngena gitu ya dapet insightnya jadi aku ngerasa kamu di mata dia sekarang tuh kayak orang yang cukup apa nih ya in tune with yourself tau apa yang sebenarnya kamu miliki bakat-bakat yang kamu miliki di dalam diri ya dan tau cara mengkaryakannya jadi cuannya itu seperti apa jadi kayak apa nih orang kan ngerasa kalau orang yang suka merasakan sesuatu hal itu sibuk dengan pemikiran dengan apa kayak kayak semacam halu-halunya dia bucin-bucinnya dia sampai akhirnya lupa untuk mikirin tentang mendapatkan pendapatan perasaan gitu kan atau bekerja gitu kan nah disini yang menurut aku cukup unik kamu di mata dia sekarang kamu orang yang in tune with your feelings tapi bisa mewakili perasaan-perasaan itu dan memanfaatkan apa yang kamu rasakan itu untuk akhirnya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang berbau dengan material things dari apa yang kamu sampaikan gitu jadi ngena di hatinya orang gitu kamu pernah gak kayak ngeliat kayak seorang speaker ya motivator yang ketika lagi ngomong dia langsung ngomongnya tuh dislip-slipin apa yang lagi udah update gitu ya update di masyarakat gitu dimana disaat dia lagi ngejelasin itu orang jadi jauh lebih ngena daripada dia cuma ngomongin teorinya apa yang lagi dia mau omongin hari itu bahan materinya gitu ya nah itulah yang aku ngerasain kamu di mata dia sekarang dan aku ngerasainnya tuh kayak dengan bakat komunikasi kamu intelektualitas kamu yang besar bersama dengan empatinya kamu yang besar juga ke orang-orang kamu tau untuk harmoninya ke orang-orang tuh seperti apa apa yang pantas gak pantas apa yang ibaratnya bisa kamu wakilkan perasaan dari entah dari si korbannya si pelakunya misalnya seperti kayak contoh case yang tadi ya agar orang-orang tuh gak apa ini ya gak jadi malah tambah berapi-api ya berapi-api ingin apa ini ngebakar hidup-idup si siapa si pelakunya misalnya seperti itu jadi kamu punya kemampuan yang besar kamu sebenarnya bisa menenangkan situasi ataupun bisa ngekomporin situasi sebenarnya ya kalau namanya bakat kan selalu ada dua sisi yang seperti itu ya dimana kalau kamu bisa menyembuhkan kamu bisa menyakitinya juga dalam gitu ketika kamu bisa menginspirasi orang untuk hal yang positif kamu pun sebenarnya bisa menginspirasi hal yang negatif selalu ada dua sisi itu nah kamu di mata dia sekarang itu lebih ke arah sisi dimana jangan mudah untuk menghakimi orang makanya kamu kayak ngeliatin sisi sebagai pelakunya gimana sebagai korbannya itu bagaimana ya jadi bikin situasi itu netral bukan malah jadi ngekompor komporin bukannya malah jadi apa nih ya bikin situasi jadi runyam gitu kamu di mata dia sekarang sebagus itu dan kamu tipikal orang yang menurut aku di mata dia sekarang tuh cukup mandiri apalagi hal-hal yang berbodohan finansial ya kamu mapan di matanya dia sekarang kamu seorang yang mapan kamu punya banyak bakat kamu tau memanfaatkan bakat kamu itu seperti apa itu yang aku lihat oke seseorang yang sangat pintar ya menurut aku pintar mudah pintar ya terus kamu seorang empat jadi mudah untuk mengenali emosi seseorang keren gak tuh pang nomor 2 ya kamu di mata dia sekarang pang nomor 2 kamu di mata dia sekarang pang nomor 2 oke aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang itu kayak kamu tuh bisa punya ini semua bukan kayak serta-merta karena kamu wah bener-bener ambisius untuk dapetin ini semua enggak aku ngerasa kayak kebijaksanaan kamu itu kamu memang dapetnya itu di mata dia ya mungkin dari kayak semacam dari turunan entah ya kamu punya keturunan orang-orang yang memang jadi toko masyarakat atau punya keturunan hal-hal yang berbodohan dengan spiritual mungkin gitu ya jadi apa nih kamu punya banyak pengetahuan pengetahuan itu gak cuma pengetahuan tentang oh ya tentang matematika fisika bukan tentang itu tapi tentang kehidupan nilai tentang kehidupan jadi kamu mengerti banget jadi seakan-akan mungkin kamu umurnya masih 17 tahun tapi sebenarnya untuk umur jiwa kamu udah 100 tahun gitu ya 100 ribu tahun oke kamu di mata dia sekarang tuh seperti itu kayak apa nih kayak kamu tuh hidup tuh udah lama banget di bumi gitu ya oke disini ada faith detour divine intervention luar biasa lihat tuh ya tiba-tiba aku kok ini jadi ingat puisi aku deh kamu lihat deh puisi aku ini aku ingat yang puisi dentuman ini ya jadi aku ngerasa kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang ibaratnya pertama memang ditakdirkan untuk memberikan semacam kesadaran kayak petir yang menyambar ini ke hati orang atau ke pikiran orang ya jadi ngenak banget dia tuh langsung jeder ke hati jeder langsung ke mentalnya mereka jadi apa ya kehadiran kamu atau apapun yang kamu katakan ya dalam bentuk lisan atau tulisan itu tuh ngenanya cepat banget langsung ke jiwa mereka langsung ke hati mereka ya jadi kamu di mata dia sekarang tuh seorang yang sangat strong banget berkarakter banget intens banget aku tiba-tiba jadi ini jadi ingat Scorpio nih ya karena biasanya orang-orang yang Scorpio tuh biasanya segitunya atau mungkin Mercury kamu di Scorpio kemungkinan besar seperti ini juga jadi ngerti banget hal-hal yang apa ya yang maksud di dalamnya yang sebenarnya seperti apa dan sekali ngomong tuh langsung wah jleb gitu ya itu yang ngerasain oke jadi kamu di mata dia sekarang tuh sosok orang yang misalkan kamu baru ketemu sama seseorang baru sekali dua kali kamu tuh udah berkesan banget lah mereka gak mungkin gitu gak ngenal nama kamu atau lupa sama kamu tuh gak mungkin karena kehadiran kamu tuh strong banget experience-nya susah untuk didinai sama orang dari apa yang kamu omongin mungkin apa yang kamu bikin mereka jadi tersadar oh my god gitu ya bikin mereka tuh yang mungkin sampai speechless ngomong sama kamu gitu seakan kamu itu kayak ditakdirkan untuk mereka untuk bertemu dengan mereka biar mereka menyadari suatu hal gitu ya kemudian disini ada disharmony triggers conflict kamu dimana dia sekarang itu sosoknya memicu yang tadi aku udah bilang memicu men-trigger hal-hal yang kayak perlu diperbaiki dalam kehidupan mereka perlu mereka pahami terkaitan tentang kehidupan atau juga men-trigger diri mereka sendiri dimana mungkin kamu sama orang yang kamu lagi pikir ini sekarang itu mungkin kayak apa ya kayak opposite attract gitu ya jadi kamu orang yang misalnya cerewet banget dianya enggak gitu jadi ada hal yang sangat bertolak belakang diantara kalian berdua jadi kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang cukup memicu entah apa yang kamu omongin apa yang kamu buat seseorang yang kayak mungkin secara mental kadang mereka suka kayak ngerasa kelelahan gitu keep up kamu gitu aku ngerasa disini ada kayak prosesnya ada semacam prosesnya dimana dia mulai kayak merabah kamu tuh sebenarnya gimana sih orangnya gitu ya karena kok kok strong banget tiba-tiba begini kok ada sisi yang tiba-tiba kamu kayak ada compassion kayak ngerti gitu tapi ada saatnya kamu tuh sangat ngawang banget ada saatnya kamu tuh kayak praktikal banget jadi kamu di mata dia sekarang itu kayak sosoknya sangat memicu dengan banyak hal di dalam dirinya entah itu secara feelingsnya intuisinya dia entah itu secara intelektualnya dia entah kamu akhirnya jadi sumber inspirasinya dia jadi banyak hal yang bikin dia itu jadi banyak kayak belajar atau tertiger dari kamu gitu oke kita lanjut ya untuk hal nomor 2 kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang atau ya kamu kayak ditakdirkan buat dia gitu kayak sosok yang ibaratnya sudah dikirimkan oleh takdir oleh Tuhan untuk membuat perubahan yang besar di kehidupan kamu kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang hal nomor 2 oke disini ada turn criticism criticism into kindness ya kadang gitu ya kabalit yang huntu bahasa sundanya ngomong aja aduh balelol oke kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang hal nomor 2 oke disini ada commit to self care ritual oke ya oke ini aku benerin dulu biar indah gitu ya terlihat tuh ben ga out-outan oke semoga sudah indah oke ya jadi kok ini masih belum ya sebentar oke jadi untuk kamu di mata dia sekarang itu sosok yang bisa membuat kebahagiaan untuk diri kamu sendiri kamu tahu caranya gimana jadi kayak sosok yang sangat independen yang tadi aku udah bilang di nine of pentacles ini juga ya sosok yang sangat independen tahu apa yang kamu butuhin kamu bisa menuhin kebutuhan kamu sendiri kamu sosok yang punya banyak hal mungkin kamu memang udah mapan udah gak perlu lah kayak diurus-urus hal-hal yang berbual material things karena kamu udah punya gitu dan kamu bisa membuat kebahagiaan kamu sendiri dunia yang membahagiakan untuk diri kamu sendiri karena kamu udah tahu oh kebahagiaan aku tuh kalau aku ngapain oh kalau aku fokusnya kemana itu kamu udah tahu semua jadi apa ya bukan seseorang yang kayak cukup apa nih kodependen sama orang untuk bahagiain aku dong gitu ya enggak kamu malah yang sibuk untuk memberikan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri gitu kamu di mata dia sekarang seseorang yang tadi ya bisa memberi semacam kesadaran untuk orang lain tuh jangan cepat menghakimi orang lah gak usah mengkritik orang lah gitu ya kita harus memberikan kayak semacam pengertian atau rasa kasih sayang dalam satu keadaan satu permasalahan gitu jadi kamu yang menyadarkan hal tersebut gitu jadi ada semacam perubahan yang besar tadi ya ada orang huru-hara tadi yang kompor-kompor namanya juga mungkin orang-orang butuh ya butuh kayak gosip butuh apa pemicu ini pemicu itu dimana yang sebenarnya ya banyak juga aib-aib orang di luar sana yang lebih parah lagi tapi gak terekspos aja dan siapa sih di dunia ini yang manusia itu gak berdosa kamu di mata dia sekarang itu sosok yang bisa memberikan kayak semacam energi netral bisa ngalamin keadaan orang-orang lagi pada nge-conflict something kamu memberikan semacam kesadaran itu yang kayak kok kamu bisa ngejudge segitu emang kamu sendiri gak punya dosa apa jadi kayak ada something yang bikin orang lain mungkin bisa jadi tersinggung bisa jadi marah mungkin balik sama kamu bisa jadi gak suka dengan omongan kamu bisa jadi gak nyaman sama omongan kamu tapi yang kamu lakukan apa yang kamu sampaikan itu kenyataannya biar dianya tersadar gitu ya kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang fokus aman diri kamu sendiri ya kebahagiaan kamu sendiri kamu memberikan self-care yang besar untuk kehidupan kamu ya gak terlalu peduli omongan orang itu seperti apa ya kalau apa yang kamu katakan itu punya impact yang malah jadi bikin orang lagi malah jadi kayak defensif ke kamu ya ya kamu yang kayak yaudah gitu ya check it or leave it kayak maksudnya apa yang aku katakan ini ya perlu kamu pahami kalau memang kamu gak mau memahami dan malah membenci ya itu pilihan kamu bukan urusan aku jadi kamu tuh untuk panggungan dua seseorang yang cukup apa ya cukup bijak untuk ngadepin hal-hal yang remeh-temeh di kehidupan itu gitu ya orang-orang yang mungkin cukup defensif ketika kamu katakan something untuk menyadarkan mereka gitu ya tiba-tiba aku jadi ingat kemarin ya ada permasalahan apa seorang wanita ya yang menunjukkan jari tengah di pura ya pura di bali yang kayak gitu ketika akhirnya ngomongin ke orang tersebut terus ya aku lupa siapa yang ngomongin kemarin ada ya kayak sosok dari bali gitu yang ngomongin langsung ke orangnya dan dianya tuh kayak udah defensif aja dalam artian yang kayak yaudahlah gitu ya suka-suka aku lah mau aku nunjukin jari tengah kemana kayak di depan mana kayak bukan berarti penistaan agama wah panjang lah ya ketika orang udah punya pemikiran dia sendiri punya peraturan dia sendiri yang ibaratnya gak ngerti tentang ya setiap kita melangkahkan selalu ada budaya tersendiri bud ada kayak peraturan sendiri ya apalagi tentang tata kerama kesopanan hal-hal yang kayak gitu kalau orang lain udah gak mau peduli dengan apapun hal-hal yang seperti itu ya kembali lagi gitu kan itu kan berarti ada something wrong yang ada di dalam lagi jadi kayak dasar-dasar nilai-nilai kehidupan tiap orang beda-beda tapi bukan berarti bisa bisa apa ini ya sebebas itu dan tidak menghormati tidak menghormati apapun yang sudah dijunjung disitu jadi kamu di mata dia sekarang itu bisa ngasihin kayak semacam perspektif dimana orang bisa memahaminya dengan lebih tenang dengan lebih apa ini ya memberikan waktunya untuk bisa tersadar sendiri entah akhirnya apa yang kamu ngomongin entah apa yang kamu udah karyakan mungkin kamu tulis gitu ya kalau kamu mungkin ngeliat orangnya sangat sedefensif itu orangnya ya mungkin kamu gak langsung ngomong sama orangnya tapi kamu bisa buat semacam satu karya yang bikin mungkin someday ketika dia lagi ya mungkin sekarang masih marah-marah seperti itu tapi ketika membaca itu karya kamu itu bisa membuat mereka setidaknya berpikir ulang kembali lah dengan apa yang mereka udah lakukan gitu kesalahan yang dulu kah atau yang ibaratnya kemungkinan bisa nanti terjadi ke depannya ya tiap orang kan pasti ada semacam perubahan dalam kehidupan kan jadi apapun yang kamu udah sampaikan itu sebenarnya punya manfaat yang besar untuk orang lain kayak semacam bekal kehidupan lah itu yang aku rasakan ya oke kita lanjut pang nomor 2 kamu di mata dia sekarang pang nomor 2 kamu di mata dia sekarang pang nomor 2 oke karena ini besar aku tutup mata ya pang nomor 2 kamu di mata dia sekarang pang nomor 2 oke 2 ini aja ya oke pas banget oke disini ada priest ya light attribute nya facilitates spiritual commitment serve as a channel of spiritual energy shadow attribute nya violates the trust of your spiritual community seduced by your own spiritual rule jadi kamu di mata dia sekarang ada seseorang yang kayak tadi ya udah kayak pemuka agama gitu kayak pendeta gitu atau ya apapun pemuka agama di agama kalian masing-masing ya jadi kamu di mata dia sekarang tuh sosok yang bisa kayak memberikan kayak pencerahan kesadaran ya biar orang tuh mungkin ingat dosa ingat kesalahan tau cara memperbaikinya seperti apa mempunyai perspektif terkait tentang spiritual atau nilai kehidupan yang lebih lagi biar mereka itu tersadar gitu ya jadi dapat kayak semacam spiritual energi dari dirimu untuk mereka semua gitu kemudian disini ada athlete ya let attributes nya dedication to transcending physical limits including handicaps development of personal willpower and strength of spirit shadow attributes nya misius of athletic ability for selfish ends false sense of invulnerability and entitlement jadi aku ngerasa kamu di mata dia sekarang sosok orang yang bisa nge-encourage untuk orang-orang bisa jauh lebih strong lagi dalam kehidupan tau cara nge-build willpower nya mereka ya dalam kehidupan jadi mereka bisa terdevelop bisa berkembang ya jadi ada semacam development ya untuk personal willpower nya mereka jadi secara jiwa itu kuat fisik itu kuat jadi mereka punya kekuatan untuk melangkah gitu ya aku rasain motivator banget kan tuh oke kita lanjut lagi aku akan memberikan lagi disini pal nomor 2 kamu di mata dia sekarang waduh sampai jatuh kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang pal nomor 2 kamu di mata dia sekarang pal nomor 2 kamu di mata dia sekarang ada seseorang yang paling menonjol dari orang-orang yang ada di kehidupan dia menonjolnya itu bukan menonjol di dia aja di banyak orang jadi kayak kamu orangnya udah mulai terkenal mungkin kamu orang terkenal mungkin mungkin kamu punya channel youtube juga seperti diriku atau kamu malah lebih parah lagi kamu mungkin udah masuk ke tv-tv udah masuk ke komunitas-komunitas kamu seorang yang sangat apa nih sangat terkenal aku ngerasa disini kamu di mata dia sekarang ada sosok yang ya famous atau bakal calon famous bakal calon orang-orang yang punya ciri-ciri orang yang bakal famous di suatu hari nanti kalau kamu ngerasa aku belum famous serte aja aku belum dikenal banget gak apa-apa perjalananmu masih panjang oke kita lanjut kamu di mata dia sekarang apa nomor 2 past life jadi kamu di mata dia sekarang yang tadi aku udah bilang kemungkinan besar kamu ada semacam turunan kebijaksanaan ini semua jadi kayak hot soul kemungkinan besar untuk yang nomor 2 kalian dan kalian kemungkinan besar juga punya past life sama orang yang kamu lagi pikirin dianya judul ini kan kamu di mata dia sekarang si dianya yang kamu pikirin itu kemungkinan besar memang dealing sama kamu di past life jadi mungkin kamu udah janjian gitu kali ya janjian ya next life kita ketemu ya aduh janjiannya lama bener ya kemudian disini ada 14 ada angka 14 efisiensi karismatik and justice jadi ini mungkin tanggal akhir kamu atau key number kamu atau number signifikan kamu ya jadi aku ngerasa kamu di mata dia sekarang orangnya itu gak bertele-tele practical yang tadi aku udah bilang ya dan kamu orang yang berkarisma makanya orang lain jadi apa ya sangat terkagum dengan kamu sangat terpukau terposona dengan kamu dan disini ada justice yang tadi aku udah bilang ya jadi ngerti gitu loh untuk sisi pelakunya gimana sisi korbannya gimana jadi bikin mereka itu jadi gak mudah untuk ngejudge orang gitu ya kemudian disini ada angka 6 mungkin ini tanggal akhir kamu ya laki number kamu atau kamu lahir di bulan 6 juni ya disini ada responsibility home and rule jadi kamu di mata dia sekarang seseorang yang mempunyai accountability kamu punya banyak tanggung jawab juga gak cuma di dalam diri kamu tapi ke masyarakat juga kamu seseorang yang apa ya punya peranan yang besar untuk membuat kayak semacam home di dalam diri kita masing-masing itu seperti apa dan bagaimana bisa bertanggung jawab dan berperan setidaknya di keluarga kamu sendirilah gak usah jauh-jauh gitu ya ketika kamu mau bikin keluarga kamu itu lebih baik lagi itu kamu akan bisa memberikan banyak perubahan ke dalam dunia gitu jadi fokusnya gak usah jauh-jauh lah gitu ya ketika kamu ingin mengubah dunia kamu ubah dulu apa nih di dalam peran kamu dalam keluarga bagaimana akhirnya kamu bisa membahagiakan keluarga kamu bagaimana kamu bisa do the best disitu di perannya kamu itu sebenarnya akan membangun dunia yang lebih baik lagi kalau setiap orang bisa fokus tentang itu gitu gak yang langsung oke sama masyarakat diurusin banget terusnya keluarga out-outan wah kacau itu sudah ya kamu di mata dia sekarang ada seseorang yang memiliki role yang besar ya jadi aku gak rasa ada kayak semacam role yang ada di masyarakat yang besar lah di kamu kamu ngaku lah ya kamu ini siapa ngaku tulis di komen aku sebenarnya si A si B gitu ya kemudian disini ada lessons jadi kamu di mata dia sekarang seseorang yang memberikan banyak pembelajaran pelajaran ke orang-orang orang yang punya banyak pengetahuan ya ilmu-ilmu kehidupan orang yang sebenarnya juga memberikan pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan dia juga gitu pal nomor 2 oke oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pal nomor 2 kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di komdekipsi video youtubeku kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis bisa follow instagramku di ramai kita aku biasanya melakukannya sebulan sekali terbatas 25 pertanyaan sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alhamdulaku jadi monggo aja dicobain bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya di dalamnya ada analisis dari arti nama kamu ya kemudian tanggal akhir kamu jadi kamu udah tau ketika kamu dilahirkan di dunia ini apa sih yang sebenarnya menjadi misi jiwa kamu apa yang jadi bakat kamu kamu bisa sukses dimana apa yang perlu kamu fokuskan dan kamu perlu kembangkan dalam kehidupan kamu jadi kamu gak wasting time ya bingung merabak-rabak kehidupan jadi disini kalau kalian tertarik kalian bisa ambil paket ini mumpung harganya masih promo 450 ribu aja kamu udah bisa dapetin ya penjelasan ini semua dalam bentuk tulisan secara tertulis jadi mumpung masih promo monggo aja kalau kalian tertarik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video youtube ku oke oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2 thanks for watching bye bye oh ya luar biasa ngaku lah ini file nomor 2 kalian tuh siapa hmm kalau kamu memang orang yang famous waduh aku sangat ini ya bersyukur kalian bisa ada disini atau mungkin kamu bakal-bakal orang yang famous jangan lupakan Mia Inggita oke 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 kita lanjut ya langsung aja untuk file nomor 3 kamu di mata dia sekarang red ada angka 10 mungkin ini lucky number kamu kamu mungkin lahir di bulan Oktober atau kamu sendiri lahirnya di tanggal 10 ya oke kamu di mata dia sekarang aku ngerasa disini kamu seseorang yang sebenarnya apa ini ya hmm diliputi kayak semacam banyak hal yang baik dalam kehidupan kamu banyak kebahagiaan di sekitar kamu tapi kamu kayak masih belum bisa menikmati itu semua karena kamu sendiri belum bisa kayak mem apa ini ya kayak memaafkan diri kamu sendiri ataupun memaafkan orang lain yang ada di masa lalu jadi kayak belum rilis gitu yang aku ngerasain kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang sebenarnya sayang gitu kalau kamu hmm tidak bisa menikmati apapun yang ada di sekitar kamu betapa indahnya dunia ini betapa apa yang kamu punya itu sebenarnya sebenarnya sudah diidam-idamkan banyak orang betapa cantiknya kamu kenapa kamu ter apa ini ya ibaratnya susah banget tersenyum gitu apalagi ketika kamu nanti tersenyum sebenarnya kamu itu wah cantiknya tiada duanya gitu ya cakepnya wah tiada duanya apa nomor tiga kenapa kamu murung gitu ya kenapa kamu murung sayang gitu katanya jangan sedih sayang gitu katanya kamu di mata dia sekarang tuh kayak gitu kayak seseorang yang masih bersedih menurut aku ya masih belum rilis dengan apapun yang udah terjadi masih butuh kayak semacam cleansing energi dari energi-energi masa lalu kesedihan-kesedihan yang lalu ya bagaimana akhirnya kamu masih ada luka-luka di hati ya belum bisa rilis dan bagaimana kamu ibaratnya belum bisa kayak memaafkan keadaan gak atau memaafkan seseorang gitu apalagi memaafkan diri kamu sendiri itu kayak sulit gitu kamu di mata dia sekarang itu kayak apa ya kayak udah di proses akhir untuk bisa ngerilis gitu jadi kayak hampir bentar lagi kamu bisa ngerilis itu tenang aja gitu jadi kayak ada proses dimana kamu udah mulai apa nih ya mulai berani untuk merasakan sesuatu lagi mungkin yang sebelumnya kamu udah kayak kalau kamu lihat disini tuh banyak banget ya kayak buah-buah di sekitar kayak tomat atau apa jadi kamu tuh udah banyak hal yang bisa kamu panen ibaratnya di dalam kehidupan kamu tapi kamu gak panen-panen sampai ada yang jatuh sampai benyek sendiri sampai busuk sendiri saking udah lamanya yang aku rasain kamu di mata dia sekarang tuh udah saatnya untuk panen lah hal-hal kamu nikmati buah-buahan ini kamu makan kamu jual buat kebahagiaan kamu kalau kamu emang gak pengen tomat ada lah do something untuk kehidupan kamu jangan biarkan ini tomatnya berjatuh-jatuhan padahal ini sebenarnya adalah buah dari apa yang sebenarnya kamu udah pernah tanam sebelumnya itu banyak hal yang baik masih ada banyak kenikmatan dari semua hal itu yang sebenarnya kamu bisa nikmati jangan sampai energi kamu malah masih energi masa lalu sayang banget gitu katanya oke kita lanjut ya aku pengen tau energinya kamu untuk pal nomor tiga aku ambil pake astrodise aja langsung oke kamu di mata dia sekarang pal nomor tiga oke disini ada third house ya energinya berarti naungan dari gemini halo gemini kemudian disini ada the sun halo leo kemudian disini ada aquarius halo aquarius ya kamu di mata dia sekarang aku ngerasain tuh kamu seseorang yang sebenarnya kayak apa ya kayak sedang mencoba untuk menemukan di dalam diri kamu sendiri biar kamu tuh kayak gak ngerasa sepi biar kamu ngerasa kayak aku punya seseorang punya someone aku punya kok orang-orang yang sayang sama aku gitu jadi kamu di mata dia sekarang tuh kayak seseorang yang kayak mencari itu sebenarnya sih sedang kayak ada di dalam proses untuk menyadari itu perlu menyadari itu gitu ya aku ngerasain kayak energi orang yang cukup kesepian soalnya dimana kalau kamu tau ya kayak apa ini kayak ada semacam pepatah nih ya pepatahnya itu tuh yang kayak kalau kamu ini pepatah orang luar negeri sih jadi kayak kalau dibahas Indonesia itu kalau kamu datang ke restoran dengan perut yang lapar kamu pasti ke restoran atau ke supermarket gitu ya kalau kamu datang ke supermarket atau ke restoran gitu dalam kondisi lapar banget kamu pasti bakal ambil sesuatu hal yang sebenarnya kamu bakal seselin yang bikin kamu gak puas gitu itu sama halnya ketika kamu ngerasa kesepian ketika kamu kesepian dan kamu langsung pengen cepet-cepet cari pendamping kamu pasti akan dapetin orang yang bener-bener zong banget wrong banget gitu jadi itu yang aku rasain disini jadi kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang sebenarnya sedang mencari orang yang memang meant to be buat kamu gitu tapi posisinya kamu itu lagi kayak ngerasa kesepian banget jadi energinya gak bagus banget ngetrack orang-orang yang kemungkinan besar malah manfaatin kamu gitu jadi bukan keadaan yang sehat ketika kamu ibaratnya bisa mulai memaafkan diri kamu kamu bisa memaafkan masa lalu kamu bisa menikmati hidup kamu kamu bisa tidak merasa kesepian ketika kamu pun gak punya penamping itu sebenarnya akan punya banyak manfaat untuk kamu gitu yang aku lihat ya untuk pak nomor 3 coba aku pengen tahu lebih dalam lagi disini pak nomor 3 kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang kamu tuh kayak seseorang yang benar-benar mencari mencari samuan yang ya yang ditakdirkan buat kamu lah setidaknya gitu untuk mengusir rasa penat dan jenuh ini untuk aku gak ngerasain sepi gitu ya kamu di mata dia sekarang itu orang yang kayak entah lagi ngerasa kayak hancur-hancurnya atau tapi aku ngerasa bukan lagi di keadaan hancur di saat momen puncak tapi kayak orang yang mulai menata kembali lagi apa yang udah hancur gitu loh menurut aku oke disini ada the will of fortune kemudian disini ada four of cups dan disini ada seven of swords ya kamu di mata dia sekarang kamu itu seseorang yang kayak udah nyobain banyak banyak apa ini opportunity ya untuk love ya untuk percintaan aku ngerasa disini kamu yang kayak oh yang itu udah bagus tuh no gitu jadi kamu kayak mudah buat nolak-nolakin orang yang itu udah bagus tuh yang ini oke nih no gitu yang kayak orang yang ibaratnya di offering sesuatu hal atau apapun juga gak ada yang bener gak ada yang bikin kamu happy gak akan ada yang berasa buat kamu karena tadi ada kamu hidupnya itu bukan hidup di dalam fokus di keadaan yang sekarang kamu itu hidupnya masih di masa lalu energinya karena kamu belum bisa memaafkan apa yang sudah terjadi dan belum bisa memaafkan diri kamu sendiri jadi kamu nge-protect diri kamu banget gitu yang aku lihat padahal ketika kamu menginginkan seseorang yang bener-bener ditakdirin buat kamu itu kan perlu tetap ada jalan untuk bisa masuk ke hati kamu kan ketika kamu terlalu nge-protect hati kamu gimana cara masuknya gitu loh jadi kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang cukup gak percaya sama orang kamu juga gak tertarik untuk siapapun yang dihadapi padahal udah oke sebaik mungkin mereka ngasihin overan mungkin dia juga udah ngasihin overan ke kamu tapi kamu yang paling-paling nanti kamu nge-hianatin aku lagi paling-paling kamu nanti nge-bohongin aku lagi paling-paling kamu sama kayak yang dulu gitu jadi kamu di mata dia sekarang tuh kayak orang yang apa ya menurut aku ya cukup cukup gak mau gak mau dealing sama orang karena kamu sudah cukup lelah dan mencoba untuk menyelamatkan hati diri kamu aja menyelamatkan hati kamu aja daripada aku dibombongin daripada aku dihianatin mendingan aku sendiri aja lah gitu ya padahal rasa di dalam jiwa kamu tuh rasanya sepi gitu kamu udah ngerasain itu cuma kamu sendiri kayak ada energi yang cukup punya trust issue yang besar sama orang dan apapun yang kayak di overan hal-hal yang baik ke dalam kehidupan kamu aja kamu gak bisa nerima itu gitu karena kamu ibaratnya kayak nge-protect diri kamu dari rasa sakit ketika kamu nge-protect diri kamu dari rasa sakit kamu akan mem-protect hal-hal yang baik juga dari luar untuk kamu gitu ya kita lanjut untuk file nomor tiga kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang oke aku aku gak gak aku gak rasanya disini kamu di mata dia sekarang bener-bener deh kamu tuh kayak belum bisa memaafkan apa yang terjadi di masa lalu ya kayak masih sangat tersakiti dengan apa yang udah pernah terjadi oke disini ada self-love ya creation intention kemudian disini ada self-care energi kalau kamu lihat disini self-care self-love udah liat kan kamu di mata dia sekarang tuh kayak orang yang sedang membahagiakan diri kamu aja sendiri ya fokus aja sama diri kamu sendiri kayaknya kamu lagi butuh kebahagiaan untuk diri kamu butuh rasa cinta untuk diri kamu butuh energi yang baik untuk diri kamu sendiri kamu lagi gak mau dealing dengan orang-orang kamu ada rasa yang kayak semacam apa ya satu sisi seperti itu satu sisi kamu tuh sebenarnya merindukan seseorang yang bener-bener bisa ditakdirkan untuk kamu kayak semacam aku lelah dengan ini semua aku pengen cepat ketemu jodoh aku gitu loh ya tapi gimana caranya jodoh itu datang ketika kamu masih ngebentengin itu semua gitu ya gak apa-apa sih ya kan kalau kamu ngerasa memang masih butuh cinta untuk diri kamu kamu belum selesai sama masa lalu ya kamu selesain dulu lah kadang gak bisa paralel ketika kamu belum selesai ya gak akan ada juga jodoh tiba-tiba datang selesain itu dulu gitu dan gak ada salahnya juga kalau kamu mau fokus ke self-care untuk diri kamu mungkin kamu udah capek memberikan banyak energi ke orang yang sebelumnya mungkin ya capek untuk memberikan kepercayaan ke orang yang dulu ya jalani aja gak apa-apa memberikan self-love untuk kamu memberikan banyak rasa cinta untuk diri kamu it's okay nikmati aja oke kita lanjut kamu di mata dia sekarang pal nomor tiga kamu di mata dia sekarang pal nomor tiga kamu di mata dia sekarang kamu tuh sosok yang udah awakening sih udah tau authentic selfnya kamu tuh seperti apa dan kamu mencoba untuk jujur sama diri kamu sendiri which is good ya kan oke disini ada unleash your inner wild child get up and dance nikmati ya menikmati kehidupan oke kemudian disini ada practice feng shui create a secret space jadi kamu di mata dia sekarang kamu itu sedang kayak mencoba untuk tadi ya memberikan banyak rasa cinta untuk diri kamu sedang untuk ya gak mau terlalu hal-hal yang berboda long term relationship yang kayak gitu-gitu gak usah lah aku pengen kebahagiaan-kebahagiaan aja menikmati hal-hal yang habis aku nikmati jadi bener-bener inner childnya untuk have fun segala macem itu wah untuk menikmati banyak hal itu kamu lagi lagi apa nih ya lagi buka lah ya selebar-lebarnya tapi kalau hal-hal yang berboda long term commitment atau apapun yang berat-berat ntar dulu aja oke kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang sebenarnya butuh space banget untuk diri kamu dan untuk kamu memahami kehidupan dan juga hubungan kamu sama Tuhan jadi kamu di mata dia sekarang lagi gak mau dealing sama orang-orang banyak hal-hal yang terlalu berboda dengan percintaan yang serius oke kita lanjut lagi ya disini karena ini besar banget nanti aku ambilnya pakai tutup mata aja ya seperti biasa oke paul nomor 3 kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang aku tutup mata ada sekitar sini aku merasa ya oke ya ya kamu di mata dia sekarang ya disini ada alchemist ya shadow attributesnya dan light attributesnya transformation of base motif and goes into golden wisdom shadow attributesnya issues of the power and knowledge that come through spiritual practice jadi kamu di mata dia sekarang kamu tuh kayak lagi sibuk ngulik-ngulik hal-hal yang berbau dengan spiritual kamu sendiri ya mungkin karena kamu juga dateng nih sekarang ya nonton tarot aku biasanya aku gak pernah biasanya nonton ini kak aku nonton gitu aku tiba-tiba nonton ngeliat ini ada di youtube iseng aja liat eh ketemu kakak mungkin karena kamu sedang mengalami ya masa-masa yang kemarin lah ya yang kamu memang butuh dengerin ini dari aku sekarang welcome ya kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang lagi kayak mencoba untuk bertransformasi lah ya dari apapun yang kamu lagi set goals disitu kamu mencoba untuk memahami kehidupan secara lebih bijaksana lagi gak gerasak-gerusuk untuk mendapatkan seseorang segera mungkin ya kamu mencoba untuk mencari tahu kenapa kamu mengalami A, I, U, E, O dalam relationship atau dalam kehidupan kamu ya kamu mencoba untuk mengerti semua itu jadi mungkin kamu lagi nge-collect banyak hal-hal yang berbual dengan spiritual ting sekarang ya kemudian disini ada rescuer let attributesnya provide strength and support to others increases X out of love with no expectation of reward shadow attributesnya assume that the rescue will reciprocate keeps the rescuer one needy keep the rescue one needy oke kamu di mata dia sekarang itu seseorang yang ya ketika aku melakukan sesuatu hal ya gak perlu ada hal-hal yang berbual dengan pamrih di aku ketika aku mau berbuat something yang baik ke kamu kamu gak perlu balikin itu ke aku karena kamu kayak lagi apa ya ada kayak semacam kegundahan di hati kamu juga yang kamu ngerasa kayaknya aku misalkan terlalu fokus sama diri aku dulu kemarin sampai aku lupa misi jiwa aku membantuin orang banyak sebanyak mungkin kayak gitu jadi ada hal yang terkait tentang penyesalan dan kesadaran juga di dalam sini kamu di mata dia sekarang orang yang benar-benar kayak mencoba untuk melakukan hal yang baik ya untuk banyak orang dan juga butuh banyak waktu sendiri sih menurut aku ya oke kita lanjut lagi file nomor 3 kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang file nomor 3 oh langsung keluar-kuar disitu langsung misalnya begitu kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang kamu di mata dia sekarang oke oke aku ngerasa kamu di mata dia sekarang lagi nge-fulfillment desires-nya kamu sih kamu kayaknya udah sampai ke suksesan atau kamu udah ngerasa aku udah cukup kok punya dengan apa yang aku punya sekarang kayak gitu itu juga aku ngerasainnya ya oke kita benerin dulu ya biar terlihat enak gitu kelihatannya oke disini ada tua kamu di mata dia sekarang tua bukan berarti kamu jadi tua gitu ya enggak cuma aku ngerasanya kamu di mata dia sekarang tuh kayak terlalu serius banget terlalu apa ini ya memandang hidup tuh kayaknya berat banget gitu makanya kamu tuh lagi mencoba untuk menikmati hidupkan ya aku belain tuh kamu tuh ya kemudian disini ada insecure kamu di mata dia sekarang kamu kayak sosok yang apa ya cukup belum pede lah untuk menjalani kehidupan kamu yang baru masih ya kadang masih sisi vulnerable setnya kamu keluar which is normal ya kemudian disini ada twin flame halo ya para pejuang twin flame sama ya disini kamu di mata dia sekarang dia mandang kamu ada twin flame nya dia kalau dia twin flame nya kamu pasti dia ngerti kamu gitu aku juga biasanya biasanya kan kelihatannya kayak strong banget gitu kan di orang orang tapi ketika aku dealing sama twin flame aku aku ngomong hal-hal yang kayak anak kecil ngadu gitu ngadu ke mamah ke papah gitu aku gini loh aku tadi gini gitu terus ya di depan orang segala macam ngomongnya oh gak apa-apa gak apa-apa bagian ke dia mewek jadi ya mungkin karena dia twin flame nya kamu jadi dia ngerti ya vulnerable side kamu insecure kamu dimana apa yang kamu adepin ya which is good kan punya twin flame kamu di mata dia sekarang itu yang jelas dia tahu kamu itu twin fame nya dia dia tahu apa yang kamu adepin apa yang jadi kegundahan hati kamu dia ngerti dan disini kalau ini tentang twin flame relationship dan energi yang kamu seperti ini ya kayak energi yang aku pengen seseorang yang benar-benar meant to be buat aku udah ditakdirin buat aku ya twin flame inilah ditakdirin buat kamu cuma ya tinggal dipilih aja free will maksudnya akan jadi pasangan atau jadi teman kan itu bisa dipilihkan jadi kalau misalkan disini kamu pengen jadi pasangan dia belum siap untuk itu atau malah enggak kita jadi teman aja ya enggak apa-apa seharusnya karena kamu udah ngelewatin semua hal ini jadi kalaupun dia kayak enggak ada punya perkataan atau enggak punya gestur yang literally benar-benar apa ya misalnya ngakuin kamu di depan orang banyak kayak gitu ya ada hal yang kelihatan dia benar-benar pengen kamu jadi pasangannya ya enggak apa-apa langsung kamu anggap aja itu teman maksudnya kayak hubungan twin flame itu enggak perlu harus dipaksain banget kok yang penting dihadir di kehidupan kita banyak memberi impact yang positif untuk diri kita sendiri untuk bisa introveksi diri itu oke gitu kalau misalkan dianya ibaratnya gesturnya sesuai yang tadi aku omongin ya maksudnya enggak ada perkataan pengen kamu jadi pasangan dia enggak ada gestur yang literally depan orang banyak ngakuin kamu jadi pasangannya mungkin atau something kayak gitu-gitu atau enggak pernah apa ini ya gestur kan banyak ya aksi-aksi entah dia nyamperin kamu itu kan besar lah bisa kamu lihat secara tindakan kalau misalkan dia enggak ada tindakan ke arah situ kamu langsung masukin klasifikasi sebagai temen aja karena apa ya untuk hubungan twin frame itu enggak bisa cuma satu pihak aja menginginkan sesuatu hal misalkan kayak aku pengen banget aku pengen jadi pasangan twin frame aku masih misalnya belum siap itu pengen jadi temen atau apa ya itu hubungannya harus ada harmoni di tengahnya ya udah jadi temen aja misalnya seperti itu jadi kamu bisa langsung klasifikasikan itu jadi kalau kamu punya keinginan energi kamu punya seseorang yang main to be buat kamu main to be itu kan enggak cuma melulu tentang pasangan sahabat juga jadi ini sesuatu hal yang perlu kamu syukuri juga gitu kalau nomor tiga berhubung aku lagi di twin frame journey aku jadi tahu kan apalagi kalau kamu punya hubungan twin frame pasti kamu bisa ngerasain apa yang dia rasain juga entah itu kegundahan entah itu ketakutan entah itu rasa ketidaksiapan atau hal-hal yang yang bikin dia jadi overthinking itu sebenarnya kan bisa kamu rasain ketika kamu ngerasain itu kamu bisa netralisir dengan yaudah tindakannya apa misalkan dia punya overthinking aduh apa nih aku enggak siap sama hubungan yang kayak gini gitu ya enggak siap untuk punya hubungan apa nih long term commitment yaudah karena kamu punya semacam intuisi dia enggak siap atau dia masih ragu atau dia masih insecure atau something atau dia mau apalah itu kamu bisa adjust untuk kamu sendiri yang kayak oh yaudah daripada kamu ketar-ketir kayak gitu temenan aja enggak apa-apa jadi kamu bisa netralisir itu dengan apa yang kamu punya juga kan kita pasti ngeling namanya twin flame itu kan energinya ngeling apa yang dia rasain bisa kamu rasain apalagi kalau kamu punya apa ini kamu seorang empat kamu punya intuisinya juga strong banget on point pasti kamu bisa ngerasain orang ibaratnya aku ngeliat twin flame aku dia cuma jalan bolak-balik aja ngeliat langsung gesturnya liat matanya dan apa aja bisa berasa enggak usah ketemu langsung dari jauh-jauhan aja bisa masih ngerasain dari beda kota aja bisa ngerasain ini pasti hubungan yang bisa kamu raba lah sebenarnya dia maunya kayak gimana gitu percayain aja oke kita lanjut disini ada angka 29 strong intuition ini pas banget aku baru ngomongin intuition oke intuisi kamu kuat tuh katanya saya great mind kamu dan smart kamu orang yang smart menurut dia mungkin ini angka tanggal lahir kamu atau angka yang signifikan buat kamu atau ini tanggal yang signifikan buat kamu juga oke pas banget tuh intuisi kamu strong kalau kamu intuisinya strong pasti kamu bisa ngerasain setidaknya gitu aku ibaratnya dealing sama tune firm aku bisa komunikasi tiap hari aja udah sujud syukur banget sebenarnya bisa saling support bisa ngasih impact yang positif itu udah cukup banget buat aku ketika nanti ternyata bisa dirakdirkan lebih atau apa itu hal-hal yang udah aku pasrahin sama Tuhan jadi enggak kita kontrol gitu dan aku harapin kamu juga punya apa ya kayak semacam ketawakalan ke arah situ juga biar kamu gak stress gitu ya oke oke kalau ini hubungan twin firm aku jadi mulai ngerti kenapa ada sacred space disini ya create sacred space jadi kamu dimana dia sekarang lagi butuh waktu untuk kayak sendiri untuk lebih in tune with yourself terus berkomunikasi langsung sama Tuhan juga jadi banyak komunikasi secara spiritual biar kamu bisa lebih tawakal ya berarti dan disini unleash your inner child karena kamu lagi ngerasa kayak lagi feel intense intuition yang kamu mungkin feeling kamu karena di hubungan twin firm ini kan kemungkinan besar apalagi yang divine feminine karena kamu udah tau duluan kamu kayak overwhelmed with your feelings jadi banyak banget pertanda yang kamu kayak download dari universe terus hubung lagi sama dia wah bisa kayak out-outan lah gitu rasanya dan disini kamu di mata dia sekarang kayak butuh have fun lah dengan kehidupan kamu sekarang biar gak terlalu intense banget kamunya ya happy-happy sama temen-temen kamu ngelakuin apa yang kamu suka ngelakuin self-care dan self-love itu udah bagus banget yang kamu lakuin sekarang gitu menurut dia soalnya disini disini ada create sacred space disini ada alchemist jadi transformation of best motivates and goals into golden wisdom jadi ini sesuatu hal yang kayak kamu manifestasikan dengan banyak pembelajaran hidup dengan motivasi self-motivasi jadi memotivasi diri kamu sendiri kemudian kamu tau ada kayak semacam goals yang nanti akhirnya dituju itu kan semacam ada inner knowingnya dan itu prosesnya memang wah out-outan banget gitu timfam aku ngerti banget itu tuh dari yang tiga tahun yang lalu sampai akhirnya bisa di posisi aku yang sekarang ini aja punya perjuangan yang banyak banget proses yang aku harus lewatin gitu dalam artian apa ya kalau proses yang dilewatin dalam kehidupan ya ibaratnya sama ya sebelas-dubelas gitu walaupun tuaan dia cuma proses dalam spiritual journey di twin flame journey ini nih yang dimana akhirnya aku udah tau duluan terusnya aku tau aku ngomongin ke dia dia gak percaya terusnya harus ada proses yang kayak panjang sampai detik ini itu penuh dengan wah huru-hara lah setidaknya overwhelm energi juga di dalam diri aku sendiri dan aku yakin kamu pak nomor tiga kalau ini memang twin flame journey buat kamu tetap semangat tetap positif karena apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya terhubung gak usah jauh-jauh misalkan ketika ada orang yang kayak ngedeket ngegoda ke buat ke kita itu sebenarnya juga terjadi sama dia disana jadi pas aku ibaratnya tau oh kayak ada semacam inner knowing aja oh oh dia lagi deket nih sama ini oh dia lagi flirting nih sama ini sama itu sama apa padahal aku misalnya gak tau namanya atau gak tau orangnya tapi ada kayak semacam visionnya oh lagi gini oh lagi gitu dan itu tiba-tiba yang lagi misalnya dia lagi diri deketin sama siapa disana atau dia coba flirting sama siapa disana itu ada orang-orang perwakilan-perwakilan yang juga ada di hubungan aku yang disini ibaratnya kayak ketika disana dihadapin sama orang yang ngegodain dia misalnya disana gitu atau dia lagi dealing sama seseorang disana waktu yang bersamaan aku yang disini juga tiba-tiba didatengin orang-orang juga gitu yang sebenarnya agak mirip-mirip contohnya kayak mungkin dia lagi di deketin sama yang zodiacnya Virgo misalnya seperti itu nah aku disini juga lagi tiba-tiba di deketin sama orang baru sama-sama orang baru yang zodiacnya Virgo gitu jadi kayak apa ya ya itu percaya gak percaya lah ya cuma itu kayak semacam menurut aku karena aku udah tahu itu kayak semacam bentuk ujian dan pembelajaran sih jadi pas satu aku nge oh dianya ngewaro ngewaro itu apa ya bahasa Sunda itu kalau oh dianya di deketin dianya nimpalin gitu ya dianya nimpalin dianya malah sampai ngelanjutin itu berasa buat aku yang disini oh dia mau nimpalin mau ngelanjutin gitu jadi kayak kayak apa ya yang aku disini pun jadi berpikir perlu ada pembelajaran yang sama gak ya gitu kan dia nimpalin dia ngelanjutin artinya dia mau dapet pembelajaran pembelajaran dari orang itu dong ya aku sebagai twin frame nya aku berarti juga butuh pembelajaran dari orang yang lagi deketin aku dong berarti disini gitu loh jadi apapun keputusan yang kamu buat dia buat meskipun di kehidupan maksudnya paralel ya dia disana aku disini kayak gitu itu sebenernya nge-link itu udah berapa kali aku udah ngerasain sama 3 tahun ini dan itu real gitu ya gak tau nanti teen frame perjalanan teen frame kamu seperti apa teen frame jernih kamu seperti apa aku doakan semoga lancar oke oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pahal nomor 3 kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin def deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain bisa request personal reading denganku dengan klik-link yang ada di kolom deskripsi video youtubeku kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis bisa follow instagramku di ramai yang kita aku biasanya melakukannya sebulan sekali terbatas 25 pertanyaan sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku jadi monggo aja dicobain bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya di dalamnya ada analisa arti nama dan juga tanggal lahir kalian jadi kalian udah tau nih ya apa yang menjadi apa ini ya kayak semacam penjelasan ya kenapa kalian dilahirkan gitu misi jiwa kalian tuh apa ketika kalian dilahirkan bakat kalian apa kunci kesuksesan kalian apa kalian bisa sukses di area mana biar kalian gak wasting time dan kalian bisa fokusin kehidupannya kalian biar kalian gak pusing-pusing gitu ya jadi aku disini ingin membantu kalian silahkan aja kalau tertarik mumpung masih promo 450 ribu aja kamu udah bisa dapet guidelines secara tertulis dari aku oke kalau kalian nanti tertarik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video youtube oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pahal nomor 3 thanks for watching bye bye bye